Aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya. Ini saya hadir sebagai kewajiban saya untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban menurut hukum. Saya hadir di sini, tadi sudah saya menjelaskan 13 halaman ya. Saya kurang tahu tadi 20 lebih lah pertanyaannya. Namun saya ingin menjelaskan bahwa aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya berdasarkan Perpres 2006 terkait energi mix di mana gas harus 30 persen, terus Inpres 1 tahun 2010 dan Inpres 14 di tahun 2014. Di dalam Inpres 1 nomor 14 itu, di sana Pertamina diminta untuk membangun FSRU dan ditargetkan sebagai keberhasilannya adalah dimintakan untuk tanda tangan perjanjian LNG di bulan ke-9 tahun 2013. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan Inpres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Dan kalau tadi dibilang rugi, pertama saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 2014 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian 2015, di sana disampaikan, kalau nanti merkan-merkan media lihat, di ayat 24,2 bahwa perjanjian tahun 2013 dan 2014 sudah tidak berlaku lagi. Itu satu. Dan yang nomor dua, kalau misalnya tadi bilang marak bahwa ada kerugian, kerugian itu diakibatkan karena masa pandemi di tahun 2020 dan 2021, akan tetapi sebetulnya pandemi atau tidak pandemi, Pertamina harusnya untung. Karena berdasarkan dokumen yang ada, tahun 2018 bulan Oktober, Pertamina itu bisa menjual ke BP dan juga ke Trafigura dengan nilai positif 71 sen per MMBTU. Nah, kenapa itu tidak dilaksanakan, saya tidak tahu. Tapi year to date sekarang, dari mulai first delivery 2009 sampai 2025, itu sudah untung 1,6 triliun. Dan kalau misalnya rekan-rekan media di sini masih ada kecerigaan bahwa ini adalah kemahalan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan Amerika yang di-file di Securities and Exchange Commission Amerika, itulah adalah perdagangan LNG ini. Jadi semua perjanjian maupun harga itu transparan. Jadi silahkan masuk ke website tersebut. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ini semua sudah dilakukan sebaik mungkin, dan Pertamina pun tidak perlu rugi kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Itu saja mungkin dari saya... Artinya bahwa penutup kerugian itu harusnya berlaku sejak 2018 sampai 2020 ke depan? Bukan, begini. Kan tadinya dibilang ketanya ada kerugian karena masa pandemi kan? Harga komoditas semua turun. Harga minyak semua turun. Ya kan? Nah, tapi sebetulnya kalau Piawe, karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG, itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan, harus mengetahui tren ke depan dan yang ke belakang, harus dibuat statistiknya, dan harus mengenal menaik geopolitik. Makanya kalau tadi saya bilang, yang 2020-2011 yang tadi disampaikan rugi, tidak perlu rugi kalau itu dijalankan. Cuman saya tidak tahu, mungkin rekan-rekan media yang perlu tanya ke Pertamina, kenapa pada saat tahun 2018, bulan Oktober, hasilnya sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan? Harganya itu 71 sen positif, lebih mahal daripada pembelian korpus kristi. Itu yang bertanggung jawab siapa, Bu? Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Saya sudah resign di tahun 2014. Berarti Ibu mengeluarkan perugiannya itu sebenarnya dari 2018. Betul. Ibu dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPN. Begini, yang namanya instruksi Presiden, itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu. Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan, sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena anggaran due diligence, ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood McKenzie, dan Wood Mac. Jadi sudah ada tiga. Jadi itu sudah konsultan, sudah memakan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif-kolektual, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Saya tidak mau komen. Kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang baru-baru saya dikatakan itu, ada tahun berapa itu? Distujui oleh para diri sudah. Tahun 2013. 2013? Iya. Itu berarti ada Menteri BUMN-nya juga, Bu? Terima kasih. Saya juga mengeluarkan itu padanya. Pak Dahlan tahu, karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam INPRES 1, INPRES 14 tahun 2010. Eh, INPRES 14 ya, kalau nggak salah, tahun 2010. Itu jelas banget. Tolong nanti, yang UKP 4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Di situ ada jelas, bahwa ada target keperhasilan. Betul 2013 yang UKP 4. BUMN-nya siapa waktu itu, Bu? Hasilannya tahun sepala. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.